Pemprov Kalbar akan mempersiapkan skema pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol Pontianak, Pelabuhan Kijing, Kabupaten Mempawah. Rencana pembangunan jalan tol yang sudah pada tahap lelang direncanakan dipercepat karena semakin meningkatnya arus selalu lintas menuju Pelabuhan Kijing. Skema pembebasan lahan pembangunan jalan tol Pontianak, Pelabuhan Kijing di Kabupaten Mempawah akan segera dipersiapkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Penjabat Gubernur Kalimantan Barat Harison menyebut rencana pembangunan jalan tol Pontianak, Pelabuhan Kijing saat ini sedang pada tahap lelang untuk studi kelayakan dan analisis dampak lingkungan. Hal ini untuk mendapatkan keputusan lahan mana yang akan digunakan sehingga nantinya akan mendapatkan SK Gubernur terkait penetapan lokasi. Harison menyebut terdapat sejumlah opsi skema pembiayaan pembebasan lahan apakah akan dibiayai oleh Pemprov Kalbar saja atau Pemprov Kalbar bersama pemerintah kabupaten atau oleh investor. Harison juga berharap agar pembangunan tol ini segera dipercepat karena arus kendaraan Pontianak, Pelabuhan Kijing semakin padat. Ya, tol ini kan memang kita butuhkan seperti yang kita lihat bahwa arus lalu lintas dari Pontianak ke Pelabuhan Kijing itu sudah sangat padat. Dan padahal ini kita perlukan untuk menggerakkan roda perekonomian ya dalam hal ekspor produksi kita dari Kalimantan Barat untuk diekspor ke luar negeri maupun ke daerah lain ya. Dan ini sangat membantu Kalimantan Barat kalau memang nanti ada tol dari Pontianak ke Pelabuhan Kijing. Harison menambahkan pembangunan jalan tol tersebut direncanakan dilakukan dua tahap, yakni tahap pertama rute Pontianak-Pelabuhan Kijing dan tahap kedua rute Pelabuhan Kijing-Kota Singkawang. Pembangunan jalan tol ini diklaim akan menjadi lebih efektif serta memperlancar transportasi jalan antar kota terutama menuju ke Pelabuhan Kijing. Sucia Lusinda, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat.